Sis dan Bro mungkin pernah dengar ya, untuk menjadi dokter, apalagi dokter spesialis di Indonesia masih sulit sekali. Dan gara-gara rumit dan sulitnya proses itu, jumlah dokter Indonesia hingga saat ini masih jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. Karena itulah, PSI menyambut gembira pengesahan Undang-Undang Kesehatan pada Selasa 11 Juli yang lalu. Pengesahan ini dilakukan meskipun ada penolakan keras dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan sejumlah organisasi profesi lainnya. Para pemrotes bahkan sempat mengancam akan melakukan monggok kerja. Syukurlah, ancaman ini akhirnya tidak diwujudkan. Ada banyak poin positif di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ini. Salah satu yang terpenting adalah Undang-Undang ini mempermudah proses untuk menjadi dokter. Selama ini kan ada kewajiban bagi seorang dokter untuk memperoleh rekomendasi dari IDI dulu sebelum dia bisa melayani masyarakat luas. Nah, masalahnya IDI menetapkan birokrasi yang berbelit sebelum memberikan rekomendasi yang diperlukan bagi dokter untuk memperoleh surat izin praktek. Seorang dokter juga harus memiliki surat tanda registrasi atau STR yang harus diperbarui setiap 5 tahun sekali. IDI juga terkesan mempersulit masuknya para dokter dan dokter spesialis lulusan luar negeri yang ingin mengabdi di Indonesia. Itulah yang berusaha dibongkar di Undang-Undang Kesehatan yang baru. Di dalam Undang-Undang Kesehatan penyebutan nama IDI ditiadakan. Organisasi profesi tidak dilarang, tapi tidak ada organisasi profesi yang tunggal. Ini tidak berarti tidak ada lagi pengawasan dan pengembangan kualitas dokter yang selama ini dilakukan oleh IDI. Hanya saja peran itu saat ini diambil alih oleh Kementerian Kesehatan. Ijin praktek pun akan dikeluarkan oleh pemerintah. STR diberlakukan sekali seumur hidup, tidak lagi 5 tahun sekali. Ini semua diharapkan bisa mempermudah dokter dan dokter spesialis untuk menjalankan profesi dan meningkatkan kualitasnya. Untuk kepentingan rakyat Indonesia, kami mendukung Undang-Undang Kesehatan. Salam Solidaritas!